Taraaa Bo namanya orang Indonesia ya, pasti gue nyimpen dong yang namanya Indomie karyayam Satu kardus gue beli di toko Asia Terus juga disini ada beras Ini berasnya tuh gak seenak beras yang dibawah tadi ya Yang beras dari gue beli di toko Asia Kalau ini dari supermarket Belanda Ini beras cepet lah Express 8 menit direbus, dimasak juga udah jadi Hey, hello guys! Welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi sama gue, Mendy Mirasari Apa kabar? Semuanya semoga sehat selalu Nah, hari ini adalah hari dimana gue sangat bebas Siapa itu? Enggak sih, jadi gue hari ini free nih temen-temen Gue gak punya jadwal untuk pergi ke rumah klien gue Yang kerja untuk home care orang Jomko Jadi hari ini gue di rumah seharian Dan supaya mengisi hari-hari gue ini Gue ingin aja kalian untuk melihat isi pantry di rumah gue gitu Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Belanda Mungkin kalian bertanya-tanya Apa sih si pantry di dalam rumah gue gitu Apakah bahan-bahannya bahan-bahan Indonesia Atau makanan-makanan bule Jadi hari ini gue mau ajak kalian untuk lihat Plus juga ada sedikit room tour Bukan room tour sih, tapi apartemen tour gitu ya Tempat tinggal kita Yang gak besar ini Tapi lumayan lah gitu Kalau kalian mau tau sedikit-sedikit gue akan kasih So guys, ini adalah hari dimana gue bebas Mas gue akan ajak kalian vlog di dalam rumah gue sendiri Oke guys, jadi sekarang gue berdiri di depan pintu masuk nih Ini adalah lorong pintu masuk Kalau bahasa Belandanya itu in hang Nah mohon maaf nih guys Masih rada-rada berantakan Karena disini ada beberapa karton atau bekas-bekas kardus sih Yang belum dibuang dan harus dibuang pastinya ya Jadi kalau di rumah orang Belanda itu Kalau di apartemen atau rumah biasa itu standar Sehabis kita berdiri disini nih Pintu masuk dari luar Itu kita akan ngeliat Kayak lorong gini Yang langsung dihadapin sama pintu-pintu Yaitu pintu kamar Jadi disini kita punya 2 kamar tidur Nah ini dia Ini kamar yang pertama adalah Taraaa sapulidi coy Jadi ini adalah kamar pertama Ini sebetulnya kamar tamu Jadi kalau ada yang datang kesini Temen-temen gitu Tidurnya tuh disini Dan disini juga gue mau kasih surprise buat kalian Ya Kita buka nih Selimutnya isinya Eh meyong Jadi kucing gue tuh suka Kayak tidur di bawah selimut gitu guys Namanya Neyfil Dia seneng banget ngumpet Ini gue tutup lagi ya Oh dia gak mau Ya jadi ini adalah Kamar Tamu gitu ya Kamar tidur kalau ada yang nginep Ini pemandangannya di luar guys Nah jadi lagi hujan ya hari ini di Belanda Oke Bye bye Neyfil Oke jadi Keluar dari kamar Kamu kita Nah disini langsung Dihadipin ke kamar tidur kita berdua Jadi kita di apartemen ini ada dua kamar tidur guys gitu Ini kamar Tidur kita berdua Terus juga Pemandangannya Sama Dari dalam tuh ya Keluar tuh kayak gini Pemandangannya kamar tamu yang tadi juga Sama Jadi Apartemen ini memang Untuk Orang berdua Atau keluarga kecil yang Gak banyak anak sih ya Anaknya satu atau mungkin dua gitu Gitu Nah Jadi tadi gue berdiri disini Dari pintu masuk Gitu Nah jadi sekarang gue jalan nih Ini masih Gue masih di dalam Lorong setelah kamar dan pintu masuk tadi Disini ada toiletnya gitu ya Kalo di apartemen ini Toilet pasti juga Gampang dicari gitu Adanya ya Di Lorong masuk Gitu Nah setelah tadi toilet Ini adalah Bathroom Atau Kamar mandinya Guys Jadi Kalo misalnya Ya disini ada jemuran Sebetulnya kita gak pake jemuran sih Karena kalo abis nyuci itu Ada Musim Eh musim Mesin pengeringnya Cuman jemuran disini tuh kadang berguna Untuk gantung-gantung anduk gitu ya Atau apalah yang berguna Abis mandi gitu digantung anduknya Terus ya sorry banget Ini gak beran Apa ya gak rapi-rapi banget Karena gue tuh orangnya apa adanya Gue gak mau Nunjukin yang harus rapi-rapi banget Namanya juga vlog Ya gak apa adanya aja Ditunjukin Ini buat nyimpen Anduk-anduk yang bersih gitu ya Yang abis dicuci Taruh disini Terus disini Ini alat-alat perangkat Perangkat Buat suami gue Gitu Buri lotion lah apalah itu And jeng jeng Pastinya kalo buat gue Peralatan lebih banyak ya em Peralatan lendong-lendong cantik itu lho Bo Liat dong Terus udah gitu ada parfum-parfumnya juga gitu kan Iya betul Ini enak banget ini dari Indonesia nih dikasih temen gue nih Kalo mau tidur gue pake ini Baunya enak Bo Ya gitu lah ini alat-alat Untuk gue sih kebanyakan cewek ya Dan ya Inilah Bathroom kita Duh Ya pokoknya standar Alat-alatnya perempuan Terus udah gitu ya sikat gigi dan lain-lain Begitulah pemirsa Dan itu lagi Suami gue lagi kerja Masih kerja di rumah ya Belum balik ke kantor Dan ini adalah living room kita dari Ruang makan Nah Ya gini aja pokoknya sih Buat dua orang Itu lumayan dan enak Ini adalah pemandangan yang Bisa kalian lihat Dari Living room Atau dari ruang Meja makan Ruang tengah Ya beginilah Jadi lagi musim hujan Padahal sebetulnya musim panas Tapi minggu ini hujan berat Jadi Rada-rada gelap nih guys Dan Ini adalah akses langsung dari Ruang makan itu kebuka Dan langsung dihadepin Ke dapur Gitu loh guys Ya gitu simple kan So guys welcome to our pantry Inilah pantry kita Pantry yang biasanya kita isi pakai makanan-makanan kering Persediaan makanan sehari-hari gitu ya Atau mingguan Dan ini ruangannya tuh kecil Dan first Disini Di pantry ini ada mesin cuci Ya ada vacuum cleaner gitu Terus di atasnya mesin cuci itu ada Mesin pengering Ya bersama Sabun cuci bajunya gitu Jadi Kalau di Belanda itu Pantry itu isinya Pasti biasanya itu mesin cuci Ini guys kalau di apartemen ya Nah Disini adalah pantry kita Kalau dari bawah nih Ini adalah beras Ya beras Indonesia gitu kan Dan ada Makanan sipus Disini Terus ini ada botol-botol kosong yang harus dibuang Dan disini ada lap-lap buat bersih-bersih rumah gitu ya Oke Sponge Nah disini adalah pantry kita Disini gue ada Roti yang Siap masukin oven Disini juga gue ada Bawang bombay Ini ada bacaannya first packet Kalau diterjemahin adalah Packet segar Fresh pack Terus ini pantrynya disini ada Makanan sehat pastinya Ada oatmeal gitu kan Terus juga ada Ini favorit kita Untuk pancake Dutch pancake Ini mereknya Kopman Ini terkenal banget Yummy banget pancake nya gitu Jadi tinggal Kocok aja Terus udah gitu juga ada Sabun cuci piring Tuh disitu ada tepung Kentucky ala-ala Sabun pencuci Baju Terus juga ada Apa ini Muesli gitu ya Disini ada pasta Ya ini spaghetti gitu Terus ada mie kimchi Mie korea Masih ada beras juga gitu Terus ada Apa ini tisu Kitchen Tisu gitu Dan Taraaa Bo Namanya orang Indonesia ya Pasti gua nyimpen dong yang namanya Indomie karyayam Satu kardus Gua beli di toko Asia Terus juga disini ada Beras Ini berasnya tuh Gak seenak beras yang Di bawah tadi ya Yang berasnya gua beli di toko Asia Kalau ini dari supermarket Belanda Ini beras cepet lah Express 8 menit di Rebus dimasak juga udah jadi gitu Buat kalau ada persediaan Nah disini ada Beer Favoritnya suami gue Jadi Beer ini Hertoghian Ini Favoritnya orang Belanda Kalau orang-orang di Indonesia Taunya beer tuh cuma Hineken Tapi disini Ini Hertoghian Ini kalau kata orang Belanda Paling enak nih birnya Bagi yang pecinta bir ya Gua sendiri sih gak minum bir Terus disini ada kopi instan Dawa Egbert Ini adalah kopi favorit gue Jadi Kayak Nescafe Tapi rasanya lebih strong ya Lebih kuat Terus disini juga ada Tepung beras ya Bok Kalau gua suka bikin-bikin cendil Atau makanan-makanan Indonesia Kan pakai tepung beras tuh Jadi gua sih nyimpen Disini ada susu kental manis Kalau buat dessert gitu kan Ada Ya ini sayuran-sayuran kaleng gini tuh Yang Biasanya gua pakai ini tuh Buat bikin bakulan jagung nih guys Nata Bae 베st Ba artificial Terima kasih telah menonton!